Sementara itu dari 62 jenazah korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 tersisa 4 jenazah korban yang belum berhasil diidentifikasi. Sementara 58 jenazah korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang telah teridentifikasi sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Untuk persis identifikasi dari 62 jenazah tinggal 4 yang sedang menunggu persis identifikasi. Jadi kegiatan operasi DVI dilanjutkan dengan tim kecil yaitu tim Cosmortem dan tim DNA Expert termasuk juga tim rekonsiliasi. Insya Allah mohon doa dan dukungannya mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita berupaya yang 4 korban itu bisa kita upayakan bisa diidentifikasi demikian. Jadi memang kendala kita itu yang pertama dalam situasi kondisi dengan pandemi Covid nanti ini jumlah bagian yang harus kita tulis itu begitu banyak. Sedangkan personil yang kita libatkan tidak akan mungkin semuanya turun langsung. 58 jenazah itu semuanya sudah kita kompon ke keluarga dan sudah diserahkan. Jangan lupa subscribe di youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.